Intro Anda kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur Saudara sakit hati gara-gara diputus sang pacar seorang pemuda di Kabupaten Blitar Jawa Timur nekat menyebarkan video mesum bersama mantan kekasihnya akibat ulahnya berlaku terancam penjara di atas 15 tahun tersangka penyebar video mesum itu berinisial KB 27 tahun warga kecamatan Binangun Kabupaten Blitar pelaku diringkus di sebuah rumah indegos di kecamatan Pakis Kabupaten Malang usai dua pekan diburu polisi setelah dilaporkan oleh korban pelaku sengaja menyebarkan video asusila tersebut karena sakit hati usai sang pacar memutus hubungan asmara setelah menyebarkan video mesum lewat media sosial pelaku melarikan diri kita lakukan penyelidikan terhadap pemeran daripada video pemeran tersebut hasil penyelidikan kita temukan pelaku pemeran itu atas inisial K K warga kecamatan Binangun Kabupaten Blitar tadi pagi kita segera sekitar pukul setengah 4 pagi pelaku kita amankan di daerah Pakis Kabupaten Malang dan barusan nyampe kemudian ada beberapa barang bukti yang juga sudah kita amankan diantaranya adalah handphone dan pakaian saat digunakan kemudian satu pulang memory cards yang isinya adalah video porno yang di-upload oleh pemeran laki-laki inisial K ini ke media sosial akibat perbuatannya pelaku akan dijerat dengan undang-undang ITE dan pornografi dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara Nur Ramadan melaporkan dari Blitar sodara dua maling spesialis pedagang pasar di Banyuwangi didingkus polisi di tempat persembunyiannya di Banyuwangi dan Nusa Tenggara Barat kedua pelaku yang beberapa kali mencuri di pasar berbeda dibekuk berdasarkan rekaman kamera pengawas kedua pelaku berinisial AH 29 tahun warga Banyuwangi serta KR 24 tahun warga Jemberana Bali tersangka AH ditangkap di sebuah penginapan di Banyuwangi sedangkan KR dibekuk polisi di wilayah Lombok Nusa Tenggara Barat kedua pelaku diringkus polisi berdasarkan rekaman kamera CCTV di pasar pelambangan Banyuwangi saat mencuri di lapak milik Sumini pedagang aneka kebutuhan dapur kedua pelaku berbagi peran dalam melakukan pencurian tersangka AH bertindak mengalihkan perhatian pedagang sementara pelaku lain KR menjadi eksekutor dalam aksinya di lapak Sumini kedua maling membawa kabur uang tunai 5 juta rupiah berdasarkan penyelidikan polisi kedua pelaku sudah beberapa kali mencuri di pasar yang berbeda uang hasil curian di sejumlah TKP ini sudah habis digunakan para pelaku untuk berfoya-foya modusnya untuk si saudara Ahmad Dalan ini pura-pura beli kemudian si kedut ini ini yang melakukan mengambil barang jadi modusnya seperti ini jadi pura-pura beli satunya mengajak penjual berbicara, ngobrol yang satunya ini geril ya pada saat pelengah baru dia si kedut itu yang mengambil uang kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwang Saudara tim redaksi merangkum sejumlah berita selama sepekan yang menjadi perhatian publik di Jawa Timur diantaranya pemotor tewas tertimpa pohon tumbang dan adik nekat bakar kakaknya hingga tewas karya konflik soal warisan selengkapnya dalam Surabaya sepekan seorang gadis pengendara motor tewas tertimpa pohon tumbang di jalan raya Magetan ibu dan kakak korban yang datang di rumah sakit menangis di depan kamar jenazah kejadian bermula ketika korban mengendarai motornya melaju dari arah Ngawi menuju maus pati Magetan sesampainya di lokasi mendadak tertimpa pohon berukuran besar yang tumbang ke jalan akibat lapu tim penyiri dari Kejaksaan Negeri Surabaya dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengeksekusi Ronald Tanur di rumahnya perumahan Pakuon City Surabaya Ronald Tanur langsung dijebloskan ke rumah tahanan negara kelas 1 Surabaya Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati mengatakan Ronald Tanur ditangkap setelah Mahkamah Agung menjatuhkan putusan 5 tahun penjara atas kasus penganiayaan kekasihnya Dini Sera Afrianti hingga meninggal dunia Pengendara sepeda motor Dwi Bayu Saputra warga Wonocolos Kota Surabaya tewas mengenaskan di jalan raya Trawulan Mojokerto Bayu terkeletak di tengah jalan dengan kondisi kepala terluka parah dan helm hancur sedangkan sepeda motor yang dikendarai korban juga ringsak diduga Bayu menjadi korban taprak lari sebuah truk namun warga sekitar tidak mengetahui pasti nomor polisi kendaraan tersebut karena keburu kabur saat lantas Polos Mojokerto masih menyelidiki dugaan kasus korban taprakan ini pemuda di Ngawi Doni Rahmat berusia 24 tahun tenggelam saat mencuci dan mandi di sungai yang tak jauh dari rumahnya warga yang berupaya mencari menemukan korban sudah tidak bernyawa di kedalaman 3 meter mengetahui anaknya tewas sang ibu menangis histeris karena tidak ada tanda-tanda kekerasan jenazah langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan gara-gara cek cok soal warisan seorang adik di kabupaten Malang tega membakar kakak kandung perempuannya hingga tewas pelaku menyiram bensin ke tubuh korban dan membakarnya saat sang kakak tengah menunaikan sholat asar konflik antara korban dan pelaku dipicu oleh cek cok mengenai biaya pembuatan kamar mandi di rumah warisan mereka meski sempat kabur pelaku akhirnya diringkus oleh polisi pelaku kini masih dirawat di rumah sakit karena saat menyiram bensin dan membakar kakaknya api juga menyambar dan terkena tangan pelaku petugas damkar evakuasi anak sapi yang tercebur sumur di Magetan kami kembali sesaat lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati